Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku saudaraku dimanapun ada berada semoga hari ini kalian semua tetap sehat selalu ya dan kita semua selalu diberikan kesehatan oke ya untuk kali ini kita akan buat video cara menyambung keranjang pagar keranjang besi pagar dengan besi yang terhubung oleh selop itu cuma 3 sementara tiang pagarnya tiang besinya itu ada 4 ya jadi modelnya 4 4 besi ya yang dirakit sementara besi yang muncul dari selop itu cuma 3 jadi ini caranya itu sangat agak krusial sahabat ya agak krusial karena 3 disambung dengan besi yang 4 cara pembuatannya bagaimana silahkan ditonton sampai selesai ya sahabat ya ini luar biasa ilmunya ya jangan terlewat jangan sampai terlewat jangan berkerja ya sahabat ya oke terima kasih sudah menonton silahkan ditonton sampai selesai ya terima kasih ini cara menyambung ya cara menyambung besi tiang ya yang besinya 4 besi yang dianyam ya 4 dan kalau misalkan besinya cuma 3 begini caranya ya besi yang muncul cuma 3 ini kita mau sambungin ini agak ribet juga ini ini harus aslinya harus harus ahlinya yang kerjakan ini ya jadi tidak bisa dikerjakan dengan harus orang yang profesional ini kalau 4 disini nih andai kan 4 disini nih gampang sekali nih ya sahabat ya langsung ditempelin aja tapi karena ini cuma 3 ini unik sekali nih ini besinya cuma 3 ya nah ini kita proses untuk penyambungan ya supaya agar lebih kokoh meskipun cuma 3 tapi bisa lebih kokoh ya sahabat ya jadi proses penyambungannya ini agar rumit ini ya wih mantap ya ini masternya nih pak sahabat ya masternya keranjang besi ini harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah profesional sahabat yang sudah tahu celanya ya ini besi berapa nih mas besi ini besi 6 ya besi 8 ini 6 besi 8 kalau untuk pagar besi 8 tidak apa-apa besi 8 tidak apa-apa kecuali untuk rumah besi 10 ya iya cara menyambung ini wih ya sahabat jangan berkedip ya ini kalau berkedip sekali berkedipin hilang ilmunya ini ini harus betul-betul ditonton sampai selesai sahabat ya ya ini cara menyambung ini kokoh ini wih mantap ini ditambah ikatannya biar lebih mantap ya sahabat ya oke wih ini sudah selesai ya saudara sudah selesai ini 3 tiang yang muncul ya yang dari yang dari slope 3 tapi setelah diikat ini lebih kokoh lagi jadi lebih kokoh ya sahabat ya meskipun cuma 3 tapi kualitasnya 4 oke ini cara praktis ya sahabat ya langsung dibuat memang ya dibuat untuk papannya kemudian langsung dimasukin ini cara praktis ini biasanya papannya dirakit di tiang ya langsung dirakit di tiang yang biasa yang sering orang bikin itu yang dirakit di tiang ya tapi ini yang spesial ini lebih cepat lebih cepat cara cepat jadi tiangnya dirakit terpisah ya tiangnya dirakit terpisah jadi sisi dimasukin aja langsung dimasukin ya ini cara yang praktis sahabat ya cara cepat ini tutorial cara memasang ya memasang tiang ya tiang besi tiang keranjang besi ini langsung oleh masternya ini spesial masternya dari bomba ini saat ini pengukuran kemiringan ya jadi dipastikan lurus ya dipastikan lurus agar hasilnya bisa lebih sempurna ini yang sudah selesai ya sahabat ya ini yang sudah selesai hasilnya lumayan bagus sempurna tes kemiringan ya ini tes kemiringan oke sahabat untuk proses pembuatan keranjang pagar ya dan menyambung ya proses penyambungan keranjang pagar itu sudah selesai ya sisa diisi campuran sahabat ya yang sudah disediakan disini campurannya sisa diisi ya dan didiamkan berapa hari mas ya 2 hari 2 hari sudah bisa dibuka ya sahabat ya jadi 2 hari didiamkan campurannya sudah bisa dibuka oke sahabat kalau misalkan ada yang mau ditanya-tanya silakan boleh komentar ya boleh komen nanti saya telponkan masnya untuk tanya kembali ya boleh nanti komen ya sahabat langsung komen aja kalau misalkan ada yang kurang dipahami atau mau ditonton lagi ya berulang-ulang ya lebih bagus lagi kalau ditonton ya oke sahabat terima kasih sudah nonton ya sudah menyaksikan video kami dan saksikan video-video kami selanjutnya ya sahabat ya oke sahabat ini posisi sudah terpasang dan sisa diisi campuran oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati